Nama saya Subyansi, S.H. Pangkat HMU. Saya masih dari Jawa Timur, Wabungan. Tugas keselanian saya di Bores Pekalungan di Satuan Pembinaan Masyarakat. Jadi bagi agak-agak yang aktif di dunia TKS, cakap banyak-banyak harus diberanggap dan kenal dengan saya. Dan saya sering kesilihat. Kalau tiba-tiba sekarang dikarenakan. Pada di sekalian, pada tempat ini saya akan membagikan sesuatu. Dalam rangka untuk mengendolkan otot-otot salam pada di sekalian yang selama kemarin sempat jam ketika menghadapi pusian, menghadapi kure. Saya akan berbagi untuk mengendolkan. Jadi kita sama-sama menjadi kelompok dan contoh peladan buat orang lain. Satu peladanan itu lebih bermakna daripada seribu alangan yang hanya bersifat teori dan tak pernah mautlah bukan. Beri peladanan yang positif. Yang tempat, kanan. Next, sekarang kita lihat. Ini kira-kira tradisi atau budaya. Halo, kejawa. Ini budaya atau kebiasaan? Kebiasaan. Kebiasaan. Di saat kemudian, meningkat dijanjikan sebuah tradisi. Tradisi yang baik-baik ketika akan membuat tradisi lalu. Kemudian, kalau ini tidak hilang, akan menjadi budaya. Mulai dibudayakan. Lurusan sekolah kalau belum corak-corak, belum malu. Lalu kita apati kalau saya cuma ambil sektor gambar 1, dikira saya marah. Dengan banyak gambar di sini, agar di sekalian bisa melihat sasaran pada saat lulusan sekolah. Ya. Pada saat lulusan sekolah yang tidak bisa sarang sempuruh soren, daya mana? Jangan seret, halo. Yang so, jangan persiapan. Saya jelaskan di sekolah. Akhirnya sekalian bisa dari atau tidak bahwa pada saat lulusan sekolah banyak yang lupa bahwa diri kita telah diajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan, telah didik bagaimana berperilaku. Pada saat lulusan sekolah mereka banyak yang lupa. Beberapa tahun yang lalu, ya, banyak yang lupa. Bahwa yang dijalankan sebenarnya masuk dalam peranan bukanlah di tengah kawan. Maksudnya adalah sudah melesean seksual. Sebuah sanksi moral dan sekarang sudah masuk dalam peranan tindak-tindakan. Bukan gilor, nah ini masalah seperti ini. Kemudian kalau kita pas di luar sana, orang lain bukanlah ini melihat orang yang ada di luar sana adalah logo ininya. SMA mana? Ya, SMA-nya mana? Ini kesalahannya, ya kan? Paham ya? Ada percayaan musuh-musuh ini? Ini perpindahan yang berubahnya. Next video-nya. Ya, kita lihat ekspresi masanya yang berlebihan tadi. Yang lebih... Harusnya... Ini... Next? Jika kalian bahas, pindah logit. Banyak bersatu saja yang berusaha. Ini... Dia tahu takpe yang seperti ini. Ya? Apa namanya? Narsis yang bener-bener biar Ini Narsis yang bener-bener biar Kemudian yang tadinya tertutup Mungkin selama 3 tahun terlalu semua Gakluar kesepanan Dilek Biar anginya masuk Next lagi Sebenarnya biasanya seke Sekolah pun hampir sama Bagus ya Ya kita lihat Lepernya next Left Pekalaman adegan Kalau kemarin saya menemukan Hari ini lulusan seolah Berarti timpah mau putusan Ada hiburan Masih berseragam sekolah Masih banyak sempat sempatnya Sewek Saya sampai bayang Di dalam saya Bawa kamera Ya Bukan dengan saya Saya juga punya sempat Rakyat ini Sopo Rakyat ini Di 4 tahun 7 kemarin Persis Malum kan ada di bulan Malumnya Sayangnya Masih sempat 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 Semalam Masih ada di sebelumnya Ini Mulai dari sekolahan Di jalan Di taman Kembali masuk Kamar Ada semua Gambaran Satu 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 Kira-kira Seperti orang marah Sampai Habis Farah Habis Farah Jadi Sebenarnya Kalau baik Ya Praktikan Kalau orang baik Ya Ditinggalkan Saya tidak memaksa Hanya berikan gambaran Bagaimana Orang lain Yang berdiam Kalau Hanya Kita Langgungan Apalagi Bapak-Ibu Guru Kita Orang-orang Kita Nggak Masuk Sampai Masuk Ke Bidia Lain Karena Bidia Aku Dan Next Berkenan Stop Kira-kira Aksi Kira-kira Tunggu Jalan Ya Aksi Tunggu Jalan Mereka Lupa Bahwa Jalan Yang ada Ini Merupakan Jalan Umum Milih Semua Pemulang Jalan Berbagai Usia Ada Ada Sama Ada Orang Yang Sakit Memaksakan Diri Untuk Bisa Naik Benda Lakan Dan Juga Ada Masalah Yang Mungkin Sakit Di Jalan Kita Tidak Tau Yang Sakit Diri Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Cukup Meriah Kabupaten Pekarungan Cukup Meriah Kalau Hidup Yuk Kita Lihat Bagaimana Bahasa Stereonya Semarang Kita Rasakan Tidak Usah Lama-lama Kita Rasakan Sebentar Saja Lihat Terimakas 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 Dan Tahun Kemarin Sudah Terimakas Lihat Bagaimana Reaksi Masyarakat Bila Sudah Mulai Tergagung Dan Sebelum Reaksi Kita Lihat Saya Menyampau Kemudian Adana Adana Yang S&P S&P Sudah S&P Sudah S&P 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 keputusan yang kedua, banyak yang tergantung yang ketiga dalam kondisi pepet-pepetan sangat rentan dengan bahaya yang namanya keterlakaan berlalu lintas jarak ketika konvoy itu kebanyakan mereka pepet-pepetan rebutan di depan walaupun keputupannya bareng-bareng tapi rebutan di depan biar pampir seperti paling luar biasa mereka keperluan kebanyakan dari kegiatan yang mereka lakukan dan ini setiap tahun pasti ada yang terjadi seperti ini next lagi ada di sekalian kami semua berharap dari pepolisian, bapak-bapak, bapak-bapak dan tentunya saya yakin orang tua pun sangat berharap kepada anak-anaknya yang yang sedang lulus sekolah ini hari lulusan adalah hari kebalikian yang kita tunggu-tunggu 3 tahun yang lalu jangan sampai hari kebalikian ini lupa menjadi hari kesedihan nasional hari lupa nasional lupa telah dihasilkan dan bikin betul-betulnya ilmu dan bagaimana berperilaku yang baik berharap kebalikian ini berharap kebalikian ini berharap kebalikian ini setiap tahun kebalikian ini berharap kebalikian ini tidak akan seluruh ini hari kebalikian ini yang akan mengubah dari hari kesedihan berawal dari kita kita lulus seolah tidak menggunakan waktu itu dengan cara yang positif tapi dengan cara-cara yang negatif baik untuk sekalian saya berikan solusi nanti gambaran buat sekalian selanjutnya ketika menghadapi lulusan ini nanti lebih mudah kemana dengan cara-cara yang tadi atau dengan cara yang ini next next lagi selamat menikmati selamat menikmati sekarang semakin 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 sebuah ya dan kemampuan agar ya bertanya-tanya pada dirimu apakah kita gak akan berpikir tentang dampak apa yang kita lakukan apakah sudah tidak takut sejak namanya beragam atau gak berasa menjadi namanya surga atau kita merasa tidak membutuhkan bukan kita akan merasa membutuhkan Allah sehingga kita sering sekali kadang-kadang mengabaikan sering mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan kita baik, sekarang kita coba bicara dengan dirimu sendiri bicara dengan dirimu sendiri karena kita manusia diberikan akal untuk berpikir bukan seperti hewan punya akal tapi tak pernah berpikir hewan punya mata tapi tak pernah mau melihat hewan punya hati tapi tak pernah merasakan itulah hewan tapi kalau manusia diberikan mata diberikan pikiran diberikan hati karena apa? dalam kehidupan manusia tersebut bahwa darah yang akan mendapatkan kehidupan kita yaitu hati hati kita sering terkutupi oleh mata dan pikiran hati kita tak pernah diberikan kesempatan untuk mengatur kehidupan kita hati kita sering kita atur dengan pandangan mata dan pikiran hati kita mengatakan kepentingan terus kalian sekarang hadirkan dirimu seolah berada di depan Tuhan kita hadirkan dirimu seolah kita berada di depan Tuhan kita sudah siapkan kita berbahasa baru berintrospek sendiri sudah siapkan kita mengadili dirimu sendiri silahkan hadirkan dirimu di depan Tuhanmu masing-masing di depan Allah yang mengatakan masalah silahkan hadirkan bicara jangan bicara hatimu bukan pikiran dan buruk hati tak pernah berbohong next akhirnya misalnya masalah pinter atau tulang pinter saya akan memberikan sebuah gambaran pisau pisau itu hanya untuk memotong bahannya berbeda-beda ada yang berbeda-beda mahal tanpa biasa langsung taksin kemudian ada yang banyu bahan biasa dan ada yang bahan yang salah-salah gunanya untuk memotong semua akan punya fungsi yang sama kalau sudah tahu bahannya itu bahan yang biasa dan berbiasa yang kita asal walaupun tas taksun yang sudah taksin ya tas taksun yang sudah taksin tapi tetap bisa untuk memotong kalau sudah tahu tetap kita tak sekejap teman kita yang kita harus rajin mengasah nyabuk bukan tak enak kamu sekarang saya mau tanya lebih enak mana begitu kita sekolah langsung pinter atau langsung perlu belajar bisa melalui proses melalui proses belajar dulu atau bisa sekitar lebih enak mana bisa sekitar ayo enak mana lebih enak yang melalui proses untuk menjadi pandai dan pedas alhamdulillah terima kasih Tuhan perjalanan saya dan berat kok dan dibandingkan dengan yang sudah biasa itu tersantai bahwa lupa kadang-kadang lupa mengucapkan rasa sepul pembergian itu berawal dari bersepul bukan bersepul dulu dari barulah paham apa kemudian orang 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Siapa yang langsung bisa mampu menghabiskan Air satu galon dalam waktu satu jam Ada? Tidak ada Tapi air satu galon itu bisa hampir sejak Dalam waktu yang tidak kita tentukan Walaupun sendiri Berikan sumber ilmu yang diberikan kepada kita Tidak langsung dikasihkan jeruk Sedikit pelan-pelan Bisa menjadi masalah Ketika air yang dijeni diberikan kepada muridnya Sementara murid-muridnya membawa gelas yang kotor Kira-kira siapa yang mau minum air dijeni dengan gelas yang kotor Karena yang punya tidak tahu Buru kita tahu Maka gelas itu akan dibersihkan oleh buru kita Ada yang dengan syarat dibutuh Ada yang digosok dengan cepat Dan ada yang harus dipaksikan Semakin diberikan Semakin diberikan Badan-muridnya membawa gelas 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 Kemudian Kamu yakin tanpa guru mau Yakin bisa Sudah pernah mengucapkan terima kasih Apakah kita sedang menyombongkan diri di namanya? Sekarang berat ke percayaan nanti Icapkan terima kasih sekeluarnya sepotan anda dan kau untuk kita Sekarang terima kasih Pelan-pelan Bapak dan Bupi kita Kita ceritain pergi menikahkan Tinggal beberapa Guru kita Yang selama ini Kita tidak bisa Paling dalam Paling banyak ngomong Seolah-olah Sifatnya mencari kekurangan Kemudian kita diingatkan Kau ingat nasihatnya? Kau ingat nasihatnya? Kira-kira nasihat yang diberikan kepada kita Itu akan menghancurkan masa depan Atau di masa depan Salah Bapak dan Bupi kita mengambil perang Sebagai orang tua Sifatnya Salah Mengindikikan Mena Tidak mudah Tidak sulit Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Dan Ya Allah, Ya Tuhan, amunah dosa dan kesalahan kami, dosa para buruh-buruh kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan para buruh-buruh kita, para buruh-buruh kami yang akan ikhlas, menidik, mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu dan bagaimana berpengalaman. Ya Allah, Ya Tuhan, berikanlah kami mudah untuk bisa. Menuntut semua ilmu yang kuat lewatkan para buruh-buruh kami. Ya Allah, kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin tanpa apa-apa, tanpa tetap berpengalaman. Tidak mungkin bisa berpengalaman tanpa ada senang. Tidak mungkin tidak selalu kekuatan dan keselamatan, dan kesempatan untuk selalu bisa menentu ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin juga, itu akan berdua perangku. Tidak mungkin, itu akan berdua perangku. Sekarang, bayangkan ayah, ibu, berat-berat. Pandang wajah ayah muda kita Yang semakin lama bukan semakin muda Semakin lama, semakin tenang Pemakannya semakin berdua Sekarang, bayangkan kuasa orang tua Ketika kita jadi anak Melakukan sesuatu yang memperlukan kuat kita mahu Dan gantikan pelatihan aku sendiri Sekarang Minta lama naf dalam sebuah tangan ini Keterimpakan silah atas jasa orang tua kita yang sungguh sebuah luar biasa Allah dihadirkan rumah Menciptakan manusia tanpa ayah ku bisa Tanpa ibu bisa Tanpa ayah, tanpa ibu bisa Nyatanya para nabi ada Tapi ada Tanpa ayah, tanpa ibu Tanpa ibu bisa Tanpa ayah, hidup hawa tanpa ibu Tapi kenapa Tuhan beritahu kita akan akan hal yang ada Dan sekalian Dan juga dosa besar Yang maunya itu kita lakukan Kenapa Tuhan beritahu kita yang pertama Tuhan beritahu Tuhan beritahu Tuhan beritahu Tuhan berita Tuhan beritahu Tuhan beritahu Tuhan berita Tuhan beritahu Tuhan beritahu Tuhan berita terlalu di็angkan Tuhan berita terlalu di hadiah Malahnya, benar-benar ada sesuatu kekurangan yang saya sampaikan banyak sekali, banyak yang saya lompati karena maksudnya berbatas minus mata dalam mereka mengacaukan sekalian ke depan yang lebih baik. Tadi sekalian, ini tadi latihan, saya tidak menginginkan yang disana ini latihan, tapi bisa diperhatikan nanti ketika pulang berbuktikan, ketika pulang dari sini bisa diberbuktikan, yang tadi benar-benar menghadirkan Bapak Ibu berbuktikan seolah-olah di depan kita, silakan pelan-pelan lewat depan, demana sikapnya. Manusia itu punya lahir, punya batik, manusia itu punya lahir dan punya gaduh, hati manusia itu bukan seperti itu, sama dengan Ibu, tapi kenapa bisa merasakan, otak manusia dan peta Ibu sama dibuka seperti itu, kenapa Ibu tidak bisa berbikir, manusia tidak berbikir, sama-sama manusia, kenapa yang satu bisa berbikir, yang satu tidak, ada apanya ini. Kalau kita mau berdoa, perlu sama, ya sama. Kalau kita mau berdoa, caranya seperti itu. Selamat datang, diam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan bahwa buntuhan itu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalaupun ada materi yang saya sampaikan, ada sesuatu yang baik, itu semata bukan karena sebiasi, karena Tuhan, karena Allah sudah menggunakan diri saya untuk menyebabkan kebaikan ini. Kalaupun ada sesuatu yang kurang baik, mungkin yang kurang manfaat, itu semata karena saya, sebiasi masuk terlalu banyak belajaran. Mudah-mudahan, saya berikan manfaat untuk mudah semua. Sekali lagi, saya bersama-sama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.